Samsung cukup dikenal dengan produk-produk unggulannya di pasar smartphone. Sebagai salah satu vendor smartphone terkemuka di dunia, Samsung sudah merilis berbagai model smartphone untuk segala segmen di berbagai kelas. Selain memiliki desain dan build quality yang cukup bagus, berbagai HP Samsung selalu hadir dengan spesifikasi yang sangat menunjang. Seperti penggunaan prosesor terkini dengan perpaduan RAM dan ROM yang mumpuni. Memang tak bisa dipungkiri, salah satu hal yang paling diperhitungkan dari sebuah smartphone adalah kapasitas RAM-nya. RAM pada smartphone bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan pengguna dalam melakukan aktivitas multitasking maupun menunjang performa menjadi semakin powerful. HP Samsung mampu mengatasi tugas multitasking dengan sangat baik karena biasanya mengemas RAM dan storage yang tuku besar. Semisal RAM 8GB sudah barang tentu merupakan kapasitas ideal untuk sebuah ponsel pintar. HP Samsung dengan RAM 8GB tentu menjanjikan performa handal, lebih produktif dan sudah lebih dari cukup menemani segala aktivitas para pengguna ponsel. Bagi Anda yang secara spesifik tertarik pada HP Samsung ini, berikut kami rekomendasikan untuk Anda daratan ponsel Samsung RAM 8GB terbaru dan terbaik dengan penawaran harga yang cukup terjangkau. Simak ulasan lengkapnya dalam video ini. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya agar Anda lebih mudah mengakses informasi-informasi terbaru dari kami. Yang pertama, Samsung Galaxy A33 5G Samsung Galaxy A33 5G hadir dengan peningkatan yang cukup signifikan dibanding pendahulunya. Ponsel ini mengemas tampilan layar Super AMOLED seluas 6,4 inci, resolusi Full HD+, dan mendukung refresh rate 90Hz. Bodinya sudah dibekali rating IP67, tahan air dan debu. HP Samsung terbaru ini ditenagai prosesor Exynos 1280 dengan sokongan RAM 8GB dan memori internal besar hingga 256GB. Dengan opsi perluasan memori melalui microSD hingga 1TB. Galaxy A33 5G membawa pengaturan quad camera, yang mana kamera utamanya 48MP sudah dilengkapi teknologi OIS. Sementara kamera depannya 13MP, menawarkan hasil foto cukup tajam dan detail. Ponsel ini turut menampilkan kapasitas baterai yang besar, 5000 mAh yang didukung fast charging 25W. Harga Samsung Galaxy A33 5G untuk RAM 8x128GB berada di kisaran harga 4,1 juta rupiah. Sementara untuk model 8x256GB seharga 4,5 juta rupiah. Berikutnya Samsung Galaxy M33 5G. Galaxy M33 5G sendiri hadir dengan layar berukuran 6,6 inci, resolusi Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Ponsel ini ditenagai prosesor Exynos 1280 dan juga dibekali kapasitas RAM besar ke 8GB. Ada juga pilihan RAM 6GB, dengan dukungan fitur RAM Plus yang memungkinkan menambah memori RAM hingga 8GB. HP Samsung terbaru ini memiliki 4 kamera belakang. Kamera utamanya beresolusi 50MP, sedangkan kamera depannya memiliki resolusi 8MP. Ponsel ini juga dibekali baterai besar 5000 mAh yang bisa tahan hingga 2 hari. Galaxy M33 5G untuk RAM 8x256GB berada di kisaran harga 3,4 juta rupiah. Yang ketiga, Samsung Galaxy A53 5G. Samsung Galaxy A53 ditenagai chipset Exynos 1280 yang dipadukan dengan RAM 8GB, dan storage hingga 256GB, yang dapat dipeluhas hingga 1TB. Layarnya berjenis Super AMOLED seluas 6,5 inci, beresolusi Full HD Plus dan mendukung refresh rate 120Hz. Galaxy A53 juga memiliki sertifikat IP67 yang membuatnya tahan air dan debu. Untuk kebutuhan fotografi, Samsung Galaxy A53 membawa pengaturan quad camera, dengan kamera utamanya 64MP yang disertai fitur OIS. Lalu untuk kebutuhan selfie-nya mengemas kamera depan 32MP. Pada sektor baterai, Galaxy A53 ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh yang dilengkapi pengisian cepat 25W. Saat ini, Galaxy A53 bisa dibanderol di kisaran harga 5,7 juta rupiah untuk varian 8x128GB, sedangkan varian 8x256GB sekitar 6,2 juta rupiah. Yang keempat, Samsung Galaxy M53 5G. Galaxy M53 5G mengusung teknologi layar Super AMOLED Plus berukuran 6,7 inci, dengan resolusi Full HD Plus serta refresh rate 120Hz. Ponsor ini memiliki 4 kamera belakang, dengan sensor utama yang besar 108MP, dan kamera selfie-nya beresolusi 32MP. Galaxy M53 5G menggunakan baterai 5000 mAh yang didukung fitur 25W Fast Charging. HP Samsung ini ditenagai prosesor Mediatek Dimensity 906nm yang disokong RAM 8GB dan tambahan RAM Plus hingga 8GB. Untuk penyimpanan internal memiliki kapasitas 256GB yang bisa ditambah hingga 1TB. Ponsel ini bisa dibanderol di kisaran harga 4,9 juta rupiah untuk modal 8x256GB. Berikutnya, Samsung Galaxy A52s 5G. Selanjutnya, pilihan HP Samsung RAM 8GB ada Galaxy A52s 5G. Kapasitas RAM yang besar masih didukung fitur RAM Plus. Dengan fitur ini, pengguna bisa mendapatkan RAM tambahan hingga 4GB yang dialokasikan dari ROM yang tersedia. Jadi, total kapasitas RAM mencapai 12GB. Samsung Galaxy A52s sendiri ditenagai prosesor Snapdragon 778G. memiliki kapasitas baterai 4500mAh dan teknologi fast charging 25W. HP Samsung ini hadir dengan layar Full HD Plus berteknologi Super AMOLED berukuran 6,5 inci yang didukung dengan refresh rate 120Hz. Bodinya sudah bersertifikat rating IP57. Ponsel ini mengemas 4 kamera belakang, dengan kamera utamanya beresolusi 64MP. Sedangkan di bagian depan terdapat kamera selfie 32MP. Sampai saat ini, harga Samsung Galaxy A52s cukup stabil berada di kisaran harga Rp 4,9 juta untuk model penyimpanan 8x128GB, dan seharga Rp 5,5 juta untuk model 8x256GB. Samsung Galaxy A52s juga dibekali dengan kapasitas RAM 8GB, dengan pilihan memori internal 128GB dan 256GB. Kedua varian ini pastinya sangat mendukung kinerja dari prosesor Snapdragon 750G 5G. HP Samsung terbaru ini juga menggunakan layar berjenis Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz, seluas 6,5 inci, serta mendapat perlindungan dari Corning Gorilla Glass 5. Ponsel ini mengemas kamera utama 64MP dengan OIS, dan kamera selfie 32MP. Ditopang baterai 4500 mAh yang mendukung fast charging 25W. Harga Galaxy A52 masih cukup stabil. Untuk varian 8x128GB, saat ini rata-rata dibantrol mulai harga Rp 4,6 juta. Sementara varian 8x256GB, sekitar Rp 4,9 juta. Itulah deretan HP Samsung RAM 8 terbaru dan terbaik dengan harga pas di kantong. Semoga menjadi tambahan referensi untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.